Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini dia akan menggugahkan Aku diculik loh ini Dia akan menyampaikan isi hati Iya hati jalan Isi hati Saya udah nikit Gak usah diumbar Tidak usah diumbar status itu Karena yang Oke jadi hari ini kita bakal Bahas Judulnya itu menarik sekali Jangan Jangan tertanam Dalam gereja Jangan tertanam Dalam gereja Padahal biasanya orang-orang itu Kamu harus tertanam Dalam gereja Kamu harus Bertumbu di gereja Kamu harus melayani di gereja Pas giliran Tok Tok Life kali ini Kita bakal Nggak kasih tau yang Kayaknya Anti mainstream Jangan ya Jangan Jangan Tertanam dalam gereja Jangan Mungkin Kalau Majelis atau orang gereja Lihat judulnya Udah langsung protes Duluan Ini kayaknya Acaranya salah ini Jangan-jangan ditomasi Takutnya gini Takutnya Jemaat langsung bilang Ini Langsung diketikkan Apa salah judul Tolong Jangan Typo Ini yang edit Salah ini yang edit Jangannya dihilang Tapi bener ya Kita bakal ngomongin Jangan berakar Dalam gereja Jangan tertanam Dalam gereja Boleh lah berakar Jangan terkubur Tanaman kan punya akarnya Yang malah ya kan Kami biasa saling melengkapi Oh iya Siap Kalau terkubur Taman Eden Silahkan Oke jadi Mungkin pertama nih Buat Citra dulu deh Oke Boleh nih ya Umur berapa Cit? Masih muda ya Teman-teman ya Sehingga aku 39 Ya kagak Itu nomor rumahnya Loh? Nggak nomor 1 ya Nah Cit Apa nih yang Citra pahami deh Soal ketika Dengar kata gereja aja dulu deh Dengar kata gereja tuh Apa yang Citra pahami Selama ini Orang yang bergereja Orang yang melayani di gereja Tapi menurut Citra sendiri Gereja itu apa? Buat dirimu gitu Gereja itu apa? Ini Kalau dibilang gereja itu apa? Banyak ya Apa ya? Tempat Oke Tempat Orang ngumpul gitu ya Ibadah Orang yang nyanyi Katanya kan banyak gitu kan Tapi waktu dikasih Berarti gak? Apalagi Jangan Itu juga cuma satu Tempat orang ngumpul dan ibadah Ya itulah Itulah perempuan Ya itulah perempuan Katanya banyak Sebenarnya aku nggak mau jawabkan Lihat kan? Lu nggak mau jawabkan Apa-apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Terus ini kalau bilang apa? Gereja Gereja itu Mungkin karena udah sering Dengar kotbah gitu kan Gereja itu siapa? Gereja itu saya Kamu Kamu Pribadi Gereja keliling Indonesia Berarti Orang kalau ketemu kamu Dan otomatis ke gereja gitu ya Gereja itu lah tempat orang Tempat tadi udah bro Itu aja kali ya Oke Peter sendiri gimana bro? Saya Ya masa Baik-baiklah gitu Sehat Ditanyakan Peter gimana? Sehat Ya saya baik Gak Pertanyaan sama Tadi bilang tuh Saya gimana? Diperjelas tadi Oh yaudah diperjelas Nih kabarnya gimana? Loh sama Apa nih? Apa nih? Yang 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 apa tadi kan? Oh apa ya? Gereja Soal gereja Kalau soal gereja Kalau di Dibilang tempat sih Sebenarnya Iya juga Tapi Aku lebih Gereja itu Adalah orang-orang yang Bisa Bisa dibilang Tempat berkumpulnya orang sakit hati ya Tempat berkumpulnya orang-orang yang perlu masalah Orang yang Seperti kayak disatukan di satu tempat untuk di healing Menurut saya Berarti sama kayak RSJ gitu ya? Bukan Ini mungkin rohani kali ya Karena Gereja itu kan Apa ya? Yang datang itu bukan orang-orang yang bener-bener Dia gak ada masalah Dia datang Tapi Dia datang ke gereja Mungkin di rumah sedang berantem Tapi ketika ke gereja Kan masalah yang dibawa Di gereja Tapi ketika sampai di gereja Beribadah Dia pulang dengan sukacita Berarti Ketika dia ada masalah Datang Dan pulang dengan sukacita Berarti masalahnya kan udah selesai Dia dapat healing di gereja Sebenarnya kalau kebalik gimana? Dia suka ada masalah Dia gak mau datang ke gereja Atau sebaliknya? Ketika dia datang ke gereja Jadi nambah masalah? Nah itulah jadi Iya kan? Betul Juga ya? Berarti gereja bukan tempat healing ya? Bukan gitu konsepnya Mungkin Waktu melakukannya itu Something wrong gitu Aku juga sepaham sih Bahwa gereja itu Aku sering ngomong juga Gereja itu bengkel Buat orang-orang yang berdosa Bukan pabrik Nah kalau dia showroom Kalau ke pabrik Pabrik orang-orang kudus Orang suci Jadi Yang masuk itu Kalau bengkel kan berarti Mobil rusak gitu kan Mobil yang penyok Mobil yang gak beres gitu Keluarnya nanti adalah Beres Nah gitu juga gereja Yang masuk rusak Nanti diharapkan Data diproses Tempat healing Idealnya 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 Teori Iya kan bisa gak sih Dibilang kayak gitu Karena gak Semua orang itu Ke gereja Ini yang gue tau ya Ada juga orang yang ke gereja Keluarnya ya malah Mungkin dia malah meninggalkan Tuhan atau apa Ada dong Ada Gitu ya kan Jadi Kalau dibilang Healing Healing seharusnya Berfungsi seperti itu Nyatanya Setengahnya enggak Boleh gak sih Gue bilang Setengah 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 Jadi maksudnya Healingnya setengah Atau gak healing sama sekali Atau malah Ada gak sih orang-orang Killing Killing dan akhirnya terkubur Jangan-jangan Killing ya Membunuh karakternya Bisa jadi Jadi Bisa jadi Poin penting kita ini Bahwa gereja itu Yang pertama Bukan tempat Bukan cuma tempat Bukan cuma tempat Ya Bukan cuma tempat Untuk Mendapatkan healingnya tadi ya Atau mengalami healingnya Tapi ketika Si orang itu Yang sudah healing Dia keluar kan harus Jadi satu Tanda orang yang sudah Menerima healing Dan harus membagikan healing itu Kan gitu ya Idealnya gitu Jadi berkat ya Jadi berkat Jadi alat Tuhan Untuk Memperbaiki orang lain juga Wah itu Apa Teologi gereja ya kan Eklisiologi Bukan Eklisi 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 Gimana anak Kabar anak anda Kenapa dibalas Dibalas Ini misalnya nih Kalau kita nih Kita bakalan ngomongin Tentang ke Anak muda dan gerejanya Oke Gitu ya Tadi kita udah ngerti Tentang gereja Eh saya masih muda Saya masih muda Karena Karena Menurut survei Ini surveinya Oh gak ya Kasiannya ngedit nanti Karena menurut survei itu Anak-anak muda itu Bukan cuma di Amerika Memang surveinya Ini di Amerika Tapi saya yakin Di banyak tempat Terjadi penurunan Bukan hanya penurunan jumlah Tapi juga penurunan kualitas Dari si anak muda itu Misalnya anak muda Di gereja yang Tidak lagi percaya sama Tuhan Tetap di gereja Tapi gak lagi percaya sama Tuhan Gak percaya lagi sama Surga neraka Gitu ya Ini kan something Gitu Bahwa di gereja itu Anak muda itu Menurun Berkurang Saya setuju sih Saya setuju sih Dalam pelayanan saya pun Bahkan di tanah Jawa Aupun tanah Kalimantan Ya kan Itu juga Saya berkencimbung Di dunia kaum muda Dan Dunia kaum muda Yang lebih Ke bagian Sex education Dan musik juga Tapi musik itu Seperti sambingan Lebih gak idea Tapi Lebih ke sex education Kenapa? Karena Hampir rata-rata Kaum muda itu Soal sex education itu Ini ya Sangat-sangat Bias sekali Dan mereka Bahkan bisa terjerumus Di sana Dan saya lihat Waktu di tanah Kalimantan Juga Berawal dari 5 orang Diajak datang Males Ya karena Mungkin Ruang ibadahnya Atau selera ibadahnya Kemudian di tanah Jawa Juga Sama Bukan berawal dari 5 juga sih Dulunya banyak Tapi hanya Saya bilang Youth worker Atau Pembina youth Youthnya Yang mungkin Tidak fokus ke sana Sehingga Kebutuhan dari anak youth ini Jadi gak Tersampaikan Jadi Di gereja Jadi Saya gak pake Saya gak pake Kata gereja Saya pake tanah Jawa Tanah Kita tanah 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 Jadi Memang bener Pek Bukan Bukan di Survei di Amerika aja Kita Mungkin bisa Lihat di gereja kita Masing-masing aja Dan gereja tempat kita Pelayanan Dan yang saya Melayani pun juga Survei itu benar Bahwa ada penurunan Jadi kalau misalnya Kasusnya Aku tadi dapat nih Anak muda di gereja itu Berkurang Entah itu di Amerika Entah itu di Tanah Jawa Tanah Sumatra Dan lain-lain Apakah Bisa gak Kalau saya ngomong begini Apakah yang salah itu Pendekatan gerejanya Ke anak muda Setuju gak Karena kan Mau tidak mau ini Gereja harus ngeliat terus Perubahan setiap Jamannya anak muda itu kan Berkembang terus Berkembang Dan berubah Dan berubah Nah apakah Bentuk dari pendekatan gereja itu Yang salah Sehingga Menghasilkan anak muda yang hilang Atau anak muda yang berkurang Nah cobalah yang anak muda jawab Setuju gak Menurutmu pendekatan gereja bagaimana Apakah pendekatan gereja itu Tiba-tiba nebak gitu Ah anak muda nih Mau ini nih Anak muda mau ini Setuju gak Kalau ada pandangan gitu Atau gerejanya masih kurang deket gitu Nah Ayo Jawab cepat Kalau Kalau tanya ke gue Gimana ya Ini gue sambil mikir nih Aku di gereja udah Udah hampir 10 tahun kan Kecimpungnya juga di remaja pemuda gitu Pemuda lah ya Lebih banyak gitu Kalau dibilang Ya 10 tahun bukan waktu yang pendek juga gitu ya Ngeliat semuanya udah berubah Satu sama lain Kalau dibilang pendekatannya yang nebak-nebak Bisa jadi iya Gue bilang kenapa nih Ada kan gereja itu Pembina yang tetap Ada pembina yang mungkin sering ganti-ganti Seperti Ini mungkin fakta kali ya Kalau gue boleh bilang Nah Selama gue 10 tahun nih disini Berarti udah ganti beberapa pembina dong Kalau ini Kita cerita langsung di gereja kita gitu kan Tiap ganti pembina ganti konsep Itu yang gue liat ya gitu loh Ganti concern Ganti concern gitu ya Buat lagi sesuatu yang baru gitu Gak salah Gak salah Karena kalau itu untuk membangun Ya bagus dong Bahasinya gitu Cuman Kadang mikir Oh kalau sesuatu yang udah bagus Dilanjutin Tapi Mungkin kadang bisa lupa ya Inti corenya itu Untuk ngelakuin ini Apa sih dulu gitu Jadinya Jadinya melanjutkan Tanpa ada visi-visi yang jelas Kalau boleh gue bilang sih Kayak gitu Ya terakhir ya itu sih Oh kayaknya anak muda Sukanya ini deh Jalan dulu Eh kayaknya beda deh Ini kan udah kayak Trail and Errol Tiga bulan Tiga bulan diganti Kayak gitu Kayaknya pemuridan bagus ya Ayah jalankan Kita ikuti Ya nanti udah Pemuridannya jalan Sistem Dia gini Pemuridan bagus-bagus Aku setuju dengan itu Cuman Sistem yang dijalankan Untuk pemuridannya itu Itu loh Yang buat anak muda Ini kalau gue sendiri ya Ini apa lagi sih Nanti kalau ganti peminang Apa lagi gitu Kalau itu udah kayak ditanam gitu Pemikirannya udah kayak gitu Pemuridannya kurang kontekstual Kurang memenuhi kebutuhan kalian Atau bagaimana Sehingga Pemuridan bagus Tapi mungkin gak Gak ini Mengena Ngomong-ngomong kok Horusnya jadi tiga Kalau gue ngerasa Dia merasa diserang Dia merasa kendiri diserang Yang minta tolong Dada-dada sebelah panah Dada sebelah panah Tolong Mohon maaf Tapi pertanyaannya bener Tapi benernya Gue mikir dong Tapi bener sih pertanyaannya itu Kira-kira Apakah Penguridannya itu Mungkin modulnya Bahannya itu Gak kontekstual Ataukah Mungkin Boleh gak aku bilang Gak relevan Gak menjawab tantangan kalian Atau gimana Gak relevannya itu apa Gak relevan Gak relevan Gak relevan Gak relevan Gak relevan Gak relevan Contoh nih Kayak Oh anak muda Zaman sekarang Misalnya yang Ini usia gue kan udah Usia kerja kan Bukan lagi usia kuliah Gitu kan Nah bahaslah sesuatu yang Berhubungan dengan Pekerjaan Dan socialize Misalnya Gitu Jadi oh yang gue pengen Dengar nih Gitu ya Makanannya gue nih Gitu kan Ketika pengen dengan Kot batu yang kayak gini Kira-kira Terus spiritnya gimana dong Kalau kita bicara tentang Itu doang Tentang Dunia kerja kalian Dunia pemuda Terus kalian Merasa butuh gak Kemudian yang spiritualnya Atau cuma yang Oh betul dong Betul dong Karena kan kita punya tantangan Kalau misalnya pekerjaan ya Lu ketemu orang yang banyak Gitu kan Kamu kan harus diajarin nih Bersikap ke setiap orang itu gimana Dari mana itu jalannya Dari Bible Dan pasti Misalnya Tuhan bilang Ya orang tampak pipi kanan Kasih pipi kiri Tetap basicnya Basicnya itu Bible Itu bisa gak sih Dijalankan di pekerjaan Bisa dong Terus tidak menipu Jadi hidup itu gak cuman di gereja Hari minggu doang Sini sampai Sabtu jadi setan Gitu Jangan Iya gak sih Kayak Maksudnya gak tau ya Gak tau sama yang Bukan yang setan Maksudnya Maksud saya Saya mau Ungkapkan saja Apa yang kau alami dengan saya Maksudnya ketika mengalami Sebagai juga pernah berkecimpung Nih tadi Melihat anak-anak muda tadi Yang yudnya tadi Yang lumayan kacau Nah itu sebenarnya Berarti kan sebenarnya Gereja memperhatikan Iya kan Tapi Kan ada tapi-tapinya nih Tapi memperhatikannya Mungkin tidak kontekstual Kan gitu tadi maksudnya Tapi menurut saya sih Ada beberapa gereja Tanah Jawa? Enggak saya Saya gak bilang Saya gak bilang mana Tanahnya ya Tapi di Indonesia pastinya Yang belum tentu Gereja kita termasuk Beberapa Yang saya lihat itu Seperti Saya bilang Seperti pastur Atau seperti yang memang Punya tanggung jawab disana Gembala yang disana Itu ada yang Fokusnya Di umum Ada yang fokusnya itu Lebih ke Tadi Pemulitan Sehingga Beberapa yang dikembangkan Seperti kayak Untuk kaum muda Itu Tidak Yang penting Kuantitas Tanpa kualitas Jadi misalnya Yang saya lihat itu Lebih ke satu Lebih ke Apa yang Jadi domain Atau mayor Dari mungkin Teologi Dari pendidikan Yang diterima Sehingga Ketika melihat Anak muda Itu jadinya Asal mereka datang Ibadah Oke Gitu Datang duduk diam pulang Datang duduk diam pulang Kasih persembahan Oke gitu Jadi Tapi Kan bukan itu Esensi mereka datang Mereka kan Yang saya Setiap kali yang saya lihat Itu Ada jeritan gitu Di dalam mata mereka Maka di satu Gerija itu Saya pernah Konseling Dan hasil Konseling itu Saya berikan kepada Amba Tuhannya Dan Amba Tuhannya baru Memang bener Memang perlu Konseling untuk Anak muda ini Begitu kan Nah Gaya ini Yang saya Bawa Untuk Melihat Dan ini juga Gaya ini bukan Hanya Amba Tuhannya Yang jadi penanggung jawab Bukan berarti kayak Amba Tuhannya Gak peduli Peduli Ya Dan ini juga Jadi concern Untuk anak muda Oh ternyata Pengurus anak muda ya Terutama Ternyata Anak muda Kami ternyata Kehilangan ini Ada yang Jangan-jangan Ada anak muda Yang gak tau kebutuhannya Atau gak tau juga Apa yang dia mau Sehingganya Ternyata punya masalah Punya ide dan sebagainya Ketika dia terbuka Nah Baru dia ngerti Bahwa kenapa saya harus Datang ke gereja Dan kenapa saya harus Ikut komunitas Komunitas Yud Dan ketika saya Lihat itu pun Apa ya Saya waktu datang Lebih ke ini Aku wajibin pertanyaan Seperti ini Ketika kalian datang ke Yud Apa sih yang pertama Yang kalian inginkan Jadi ada yang misalnya Citra datang ke Yud Aku pengen ini nih Aku pengen Ibadah atau komunitas Yang seperti ini Suara itu Aku tampung Itu cara Suara itu Dengan cara memperhatikan Anak muda Dengan cara itu Iya Suara itu aku tampung Dan tampung Jadi suaranya itu Aku bahas Bersama dengan Gembala Atau beberapa Hamba Tuhan disitu Bahwa Anak muda ini Sedang ini loh Sedang ini loh Begitu Itu sih yang Yang Apa Yang Yang begitulah Berarti gereja Gereja bukan Berarti gereja Bukannya gak concern Gereja itu concern Tapi Masih Keseleranya Mereka Ketimbang keseleranya Atau keharapannya Si anak muda Gitu ya Dan Yang Peter gunakan adalah Coba ngeliat Atau menggali Seleranya anak muda Keinginannya anak muda Bukan kepada Seleranya si Orang tua Orang tua Maaf Tapi ada juga kan Gereja yang gak punya Youth worker ya Yang gereja memang Memohon Ada youth worker Gitu ya Tentu Gereja yang seperti itu Kita mau gimana lagi Berarti misalnya nih Kalau kita highlight Pertanyaannya itu jadi Pertanyaan besar Di kepala Sebagai anak muda nih Citra juga Sebagai juga pemuda Di gereja Dia anak muda Cuma liat ke gue Maaf ya Sorry Sorry kalau gitu Makanya saya liat ke kamu Dalam pertanyaan saya Mas cuman muda disitu Sini enggak Gue menyampaikan Jadi saya ulang Kepala 2 loh Sebenarnya mau ngomong apa sih Misalnya jadi satu highlight besar di kepala kita Jadi ada pertanyaan Sebenarnya jadi gereja itu memperhatikan anak muda tidak Kalau caranya seperti itu Kalau caranya masih pakai selera Selera Seleranya si gereja Kalau bilang Boleh enggak sih Gereja memperhatikan anak muda Tapi tetap Dibatasi Ada batasan-batasan yang Rule-nya itu tetap dikontrol gitu loh Ya memang harus ya Maksudnya enggak boleh sebebasnya gimana juga Cuman Mungkin gimana ya Kalau gue bilang misalnya Lagu gitu kan Eh lagu jangan banyak bahasa Inggrisnya Enggak ngerti Harus ada bahasa Indonesia Harus ada bahasa Mandarin Jadi bagus sih gitu kan Cuman kan Oh Kadang-kadang nih Ketika anak muda yang lagi WL gitu kan Mungkin dia memang Oh aku Mau bawa lagu ini nih Menurut saya lagu ini bagus nih gitu kan Terus lagu baru misalnya Enggak pernah denger sama sekali Nah itu agak Kadang Eh boleh enggak ya lagu ini gue nyanyiin Kira-kira seperti itu Konsultasi dulu Ya tetap harus konsultasi Ada bagusnya sih Cuman ya itulah ya Mungkin ekspresifnya gitu Dibatasi gak Tapi bisa gak gini Mungkin kalau aku pakai analogi lah ya Analogi Bukan pakai teologi Pasti ya Pakai analogi gini Jadi kita misalnya Lagi ngundang Ada satu orang gitu ya Kita jadi tuan rumah untuk satu orang Nah orang ini orang Amerika Kita orang Indonesia Terus kita ngeliat bahwa Si orang Amerika ini udah lapar Udah butuh makan Dan kita pesankan Dia nasi padang Iya Oke Dengan selera itu Kita pikir Aku suka kasih padang Aku mantap nih Pakai rendang Selera bundu Selera bundu Udah sayang Udah sayang Udah sayang saya Masalahnya si orang bule itu Bakal nerima dengan Dengan Senang hati Dalam arti bukan Bukan sebagai basah-basi Tapi Bakal dia nikmatin gak Makanan itu Gitu Karena dia senangnya Makannya cuma roti doang Misalnya Nah mungkin dia terbiasanya Dengan atau dia Culturnya Makan yang Garpunya aja Bukan di posisi Kita gitu kan Yang makannya garpu sama pisau Kita Pisau gimana makan gitu kan Mereka bisa makan Pake pisau gitu Garpu Pisau garpu kan Pisau garpu Tiba-tiba kita tawarin Nasi padang Gak dikasih Sendok lagi Pake tangan Maksudnya kan Itu kan Seleranya jauh Gitu ya Seleranya jauh Dan culture-nya jauh Nah apakah kira-kira itu Yang Kayak Citra omongin tadi Gitu ya Bahwa Pembatasan Atau Jangan-jangan itu Bukan lagi pembatasan Tapi itu udah Ya pokoknya Cara saya Kamu harus terima Iya Kalau gue nangkepnya Malah bukan Pembatasan Jadinya kayak Oh yaudah Kamu ikut yang kayak gini ya Gitu Rule-nya udah dari A, B, C Gak bisa A, C Baru B Gitu Gak boleh Kayak gitu sih Jadi ketika kita mau Ngerubah Maksudnya Tau lah ya Anak muda ini kan berkembang terus dong Seiring zaman ya Kita belajar Kita ambil sesuatu yang baik Eh kayak gini baik deh Mau gak dilakuin gitu Itu butuh Rapat yang panjang Kira-kira Boleh gak sih Gue bilang Kayak apa-apa tuh Bentar ya Dirapetin dulu gitu Nah berarti kalau Gitu selama ini sudah terwakilkan belum Selera kalian Dan itu dijawab oleh gereja Menurut Citra sendiri Menurut Citra gimana? Menurutku Dan Citra disini mewakili Pemuda gereja Jadi gimana anak gue Berat ya Terancam Ini kok kalau salah ngomong Besok-besok boleh masuk gak ya Itu pintu Lu yang disomasi Si Andi siapa Enggak aku gak gitu Terus tiba-tiba Anak pemuda gue lagi Anak P3M Citra kok jawabnya kayak gitu Mungkin gini ya Gimana tadi? Gue jadi salah Jadi apakah selera itu Membuat Anda tertanam Dalam gereja? Mungkin gitu Sederhananya Tertanam Boleh gak aku bilang Berusaha untuk tertanam Atau gereja berusaha Menanam kamu dalam gereja Dengan cara seperti itu? Bisa jadi Jadinya gini Takutnya ya Ini takutnya gini Melakukan sebuah pelayanan itu Bukan lagi Sesuatu hal Timiknya gak kesin dikit Biar suaranya kedengeran Oh gini? Udah diprotes Seorang belakang Oke oke Thank you ya guys Liatin nanti diprotes Di dalam kolom komen Susah Jadi Tuh kan gue lupa tadi Maksudnya gini Apa ya? Bentar Ini tadi betul ya Kalau dengan semua situasi yang ada Berarti Kalau kembalinya ke selera lagi Ke selera citra lagi Gereja sudah memenuhi selera itu belum? Sehingga Ketika kamu bilang Selera saya sudah terpenuhi Saya tertanam Kalau selera saya tidak terpenuhi Saya akan sulit tertanam Jadi ya kayak gitu Jadi kembali ke selera kamu lagi Selera pemuda lagi Terus jadinya gini Oh tadi kan lagi ngomong Bisa gak sih gereja Membuat itu Maksudnya Membuat itu jadi kita tertanam gitu kan Takutnya gitu ya Dari awal kita melayani Dengan hati Ujung-ujungnya Jadi tanggung jawab Jadi Jadi gini loh Eh cit Tanggung jawab Beda dengan beban Kalau tanggung jawab kan baik gitu kan Jangan-jangan bukan tanggung jawab Tapi jadi beban Awalnya mungkin dari tanggung jawab ya Ujung-ujung jawab kan baik Iya gak sih Jadi contoh nih ya Cit pelayanan Oke ya oke Gue seneng nih Kayak dulu kan Seminggu tuh udah gereja hidup gue lah Rumah gue Rumah kedua gitu kan Lama-lama Eh sudah ada nih Udah naik dong usianya Udah bekerja Drawback dong pastinya Lama-lama Oh yaudah Gue ngelakuin ini Jadi Kewajiban Kewajiban Oh berarti bukan lagi tanggung jawab Tapi jawab nanggung gitu ya Jawab nanggung ya Ujung-ujungnya nanti Bisa gak Aku pernah sih gitu kan Ketemu orang-orang yang jadi Melakukan itu karena Ya udahlah Ya udah gitu Bukan Bukan dengan Oke gitu loh Semangat yang bahagia Untuk melayani Tuhan gitu ya Tapi kayak Ya udahlah Gue disuruh Oke oke gitu loh Jadi ya Bisa dibilang jadi beban Bisa dibilang Ya udah deh Karena emang udah tanggung jawab Gue disini Mau ngelepasinnya susah Lantar Kalau gak ada gue gimana Padahal Gak ada lo gak apa-apa juga Sikir aja tetep akan hidup Gitu kan Cuman ya rasa itu gak sih Rasa memilikinya ya Gue bilang ya Rasa memilikinya udah berkurang Sense of belonging Misalnya nih Misalnya ya Nanya ke dia dong Lagi tanya Kami lagi berusaha Untuk keringin disitu gitu loh Padahal saya berusaha Untuk lain ada Supaya Mereka bertanya kepada Anda Kenapa Tanda Malingan ke saya Saya lagi coba belokan Iya Cuma gak ketemu pertanyaannya Sudah bagus Tapi posisi saya Saudari Cuma panas loh disitu Kayaknya ada yang langsung dilihatin Panas bukan karena ini ya Saya kira Oke Buat Peter sendiri nih Bukan Gampang bertanya Nah kalau Sebagai pemimpin gereja Misalnya Anda saat ini sedang ditempatkan Sebagai pemimpin gereja Atau sebagai pembina pemuda Gitu ya Hal Yang paling Anda mau concern Untuk Ngeliat pemuda saat ini Itu apanya Karena gini loh Kasus di gereja itu kan Anak muda itu kayak Di Nina Bobokan Saya pakai kalimat itu ya Oke Di Nina Bobokan Dengan diberikan fasilitas Supaya Anak muda stay Dan gak kemana-mana Dan justru ini patah Dan terpukul Ketika Online Hmm Udah dikasih Fasilitas Tidak digunakan Akhirnya Pemuda Tidak Nyaman lagi Mungkin ibadah Sudah bisa pindah Hari ini Gitu kan Karena Karena dipikirnya Fasilitas bisa ikat Pemuda Ternyata enggak Ini pertanyaan Jangan dijawab sendiri Iya Kenapa saya jawab Ini maksudnya dia ya Silahkan Itu gimana tuh Kasusnya Anggap aja Anda belum jawab ya Sudahlah Itu Itu Kepala saya Anda memang Selalu begitu Gimana pandangan Peter Kalau seandainya gereja Jangan dijawab lagi ya Menyediakan fasilitas Berpikir bahwa Itu selera anak muda Tapi ternyata Bukan itu Itu dulu deh Baru yang online Tadi kan lebih Kayak Apa yang Saya lakukan Ketika Apa Saya jadi pembina Misalnya ya Dan Saya lihat kan ada dua pertanyaan ya Apa yang bisa saya lakukan Kemudian Apakah fasilitas gereja tersebut Bisa memenuhi Dan menanam Seperti itu kan Kayak ada dua pertanyaan Nah kalau misalnya Saya menjawab di pertanyaan pertama Itu saya justru mengingat Di Pelayanan saya Di Tanah Jawa Ini Ini yang barusan saja terjadi Pelayanan saya di Tanah Jawa Ketika saya Masuk dan dipercayakan Untuk melayani di sana Saya justru bukan orang yang Mudah untuk Menyampaikan Bahwa Atau mendobrak sesuatu Tapi saya lebih Tipikal orang yang Mengumpulkan data Jadi data yang saya kumpulkan Seperti tadi ya Seperti counseling Seperti Kebutuhan anak-anak Dari bawah tadi ya Jadi Suara-suara tersebut itu yang Saya Simpan semua Itu hampir selama satu tahun lah Kemudian Seperti di meja ini Atau di tempat makan di Resto Biasa Ngobrol Bahwa pendalaan dari youth Ada ini Ada seperti ini Kemudian Ada juga Tentang sex education Gak gimana Nah Dari situ Kami yang Sebagai pastor itu Ya Akhirnya memutuskan Seperti ini Apa Apa rencanamu Apa rencana saya Jadi itu Saya sharingkan Dan Rencana saya adalah Mengenalkan Kristus Kepada anak-anak Nice Jadi aku bukan 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 mengenalkan Jujur ya Kalau mau dikatakan Gerejanya Gerejanya sendiri pun Saya berani bilang nih Ini masuk youtube ya Gereja itu Tidak punya gedung Maksudnya Tidak punya gedung Tetap Oke Tidak punya gedung Tetap Jadi dia Hanya untuk bergereja Saja Itu harus mengeluarkan Biaya Pindah-pindah Maksudnya jadi sewa-sewa Gitu Ada yang tetap Hanya di kami Bahkan di daerah situ Saja Yang tidak tetap Di daerah situ Di daerah yang saya maksudkan Tidak tetap Itu loh Ironisnya itu Kalau dibilang nama gerejanya Itu nama gereja yang lumayan cukup Bisa dibilang Cukup besar Ya Nah Dan gerejanya Itu Akhirnya saya Kalau saya memfasilitasi Nah ini untuk jawab yang kedua Kalau saya memfasilitasi Saya bingung Apa yang mau saya Fasilitasi Mumpuk karena saya lagi Mahasiswa Saya gak punya uang Saya hidup merantau Ya Jangan sok-sokan ya kan Jangan sok gaya Padahal dompet tipis sekali Gak usah Gitu Apa yang bisa saya Saya ungapkan Untuk Saya ajukan ke gereja Untuk gereja memenuhi Bahkan gereja sendiri pun Untuk Mau ibadah pun sewa Hanya seperti itu Apalagi kalau nemu tulisan Dilarang hutang Bukan dilarang masuk Oh Tuhan Puji Tuhan Gereja itu tidak hutang Ya Puji Tuhan Ya Saya cuma taunya Satu bulan ya Keluar sekitar Jutaan lah Berapa jutaan gitu Jadi gak Gak tahu juga Dan hamba Tuhannya itu juga Ya apa Bertanya juga Apa yang mau saya Fasilitaskan Kepada anak muda Gitu kan Sehingga Ketika saya berpikir Dan Ada satu anak muda Yang Inter sekali Dengan Alkitab Dan bertanya Seperti Trinitas lah Tentang roh kudus lah Tentang yang setan-setan lah Gitu ya Ini pertanyaan adalah Ke gereja Atau kepada kristus Karena ada yang lebih Mereka mempertanyaan Memang pertanyaan gereja sih Gereja kok gini-gini Gitu ya Dan ada satu sisi juga Mempertanyaan tentang kristus Tanyaan tentang kerohanian mereka Gitu ya Sehingga Satu momen Saya melihat mereka Dan saya memutuskan Untuk Lebih membuat mereka Mengenal kristus Itu sih Itu yang saya buat Jadi Dari dasarnya Kayak Apa sih Menurutmu Allah itu apa Jadi saya buat Buat statement Sebenarnya menurutku Allah itu seperti Papa Saya bilang gitu Nah kan jadi kan Mereka agak bingung Agak-agak ini ya Agak Kan Allah kan seperti ini Jadi ya Buat pertanyaan-pertanyaan Yang sedikit Membuat mereka pikir Ya akhirnya Bisa lah masuk ke dalam hati mereka Bahwa Allah itu seperti ini loh Sangat sederhana sekali Gitu ya Dari sana mereka muncul Banyak pertanyaan-pertanyaan Dari itu Bahwa hamba Tuhannya nelpon Bukan nelpon sih Lebih tepatnya kayak Sedikit bingung Anak mudanya Lebih banyak datang ke rumah Hamba Tuhan itu Hamba Tuhan pastor ya Pastor itu yang Menginggir gereja Kita gak sediakan minum soalnya Ini kayaknya dari hati sekali ya Yang datang ke rumah Pemimpin gereja itu Dan Banyak tanya Banyak tanya Akhirnya kayak Ini gara-gara Si Peter nih Mereka panggil saya Kakak ya Atau Charles Ini juga gara si Charles nih Akhirnya anak muda dadang Ke rumahnya Untuk bertanya Apa saja Bertanya soal Ini adalah Kenapa orang rasukan Kenapa Yang agama ini Wah semua ditanya Yang hamba Tuhannya Sepertinya Kayaknya bukan bidang dia Gitu ya Itu Akhirnya dia belajar lagi Untuk menjawab pertanyaan itu Tapi Hamba Tuhan itu Terus bukan kayak Nyesal Tapi Ada perubahan Mau belajar Anak ini mau belajar Padahal Gak ada fasilitas yang disediakan Selain daripada Ruang pastori untuk nyambut Betul Datang Mereka datang Ya Orang Jawa Hamba sih selalu Datang untuk Mau jamu Jamu makanan Kalau makanan kan Kalau jadi jamu Harus makan Dan harus habis Fasilitasnya Cuma itu Cuma sederhana Seperti itu Akhirnya Sekarang Puji Tuhan Punya Tim pengurus Yang Cukup Solid Cukup solid Saya bisa bilang Cukup solid Untuk Hanya mau bahas Tentang Firman Tuhan Saja Oke Kecitra deh Cincinnya bagus ya Makasih Beli dimana cincinnya Oke nih Lu baca pertanyaan ini bisa Ya itu Eh mana nih Ini dari tim kreatif Ini Kapan bakal nikah Bukan Bukan Dukungan apa Yang anak muda harapkan dari gereja Wah saya mengwakili anak muda ya Iya pasti Kalau gak diundang disini Kita ngundang hanya perwakilan-perwakilan Saja Ini anak muda Saya perwakilan siapa ya Saya kesini Dari tadi anak muda deh kesini Saya perwakilan siapa Terserah Anda mau diwakilkan Apa tadi Dukungan apa sih yang Kamu sebagai anak muda harapkan dari gereja Dukungan seperti apa ya Dalam tanda petik fasilitas Tapi bukan ngomong soal fasilitas Barang gitu Karena Apa ya Kalau menurut saya gitu ya Semoga ya teman-teman yang Anak muda juga berpendapat yang sama Semoga ya Semoga ya Karena kan gak semua orang pemikirannya sama dengan saya dong Ya kan Kalau ditanya Yang dibutuhkan Mentor Oh Oke Oke Kami Kami Boleh gak sih gue bilang Kami itu butuh mentor Yang Bukan cuman datang dan pergi ya Tapi bener-bener ada satu yang stay Gitu ya Stay patient Yang bener-bener Oh lu itu bisa Mungkin kayak yang diceritain Peter gitu ya Boleh gak sih gue bilang Apa yang dilakukan itu kayak mentor Mentor itu bukan Bukan muluk-muluk hanya cerita tentang Pembinaan-pembinaan Pembinaan doang gitu ya Tapi lebih gini loh Eh ngomong tuh jangan pake otakmu Lu pake hati Boleh gak sih Gini loh Kalau ngomongnya pake otakmu lu capek Gakakal capek banget Tapi pernah gak sih bener-bener Duduk Kasih telinga ini Dan dengerin kita tuh dari hati Berarti Mulut dan telinganya Jangan connect kesini Tapi connectnya kesini Iya Karena lu kalau ngomong pake hati Lu akan bisa Ngebuat Orang itu Sekeras apapun itu lunak Oke Cip Ini Dalam sih ya Dalam Misalnya Tapi aku gak lunak-lunak juga Kalau dikasih hati Ya lu Makin kolesterol Ini di dalam Secara personal Citra bilang Capek gitu Kalau dari Pikiran terus Yang dicekoki Secara tidak langsung Pemuda pun Saat ini Sangat rindu Diperlukan Diperlakukan Atau diperhatikan Hatinya Oh ya Pertanyaan saya yang paling Dalam Hatimu udah pernah bukan 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 ya Ada apa Dwi Pernah gak Citra sendiri secara personal Capek Melihat Gereja Dan semua di dalamnya Dari hati yang paling terdalam Jadi ini Ini seksion baru Dari TTL ya Ngomong jujur Ngomong jujur Maksudnya pernah Pernah capek Capek banget dari hati Dari pikiran Bahkan ketika melihat Gereja Pernah lah Jawabannya kalau pernah Adalah pernah Pasti Minta tolong musiknya Ting 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 Dari Kalau pernah pasti pernah Nah pertanyaannya Bukan cuma pernah Ceritakan Kira-kira gimana Apa ya Maksudnya Ya itu yang kayak gue bilang ya Dulu ketika Gila-gilanya pelayanan Gue bilang kan Ketika saya baru masuk ke gereja Sangat happy untuk pelayanan Apalagi habis lahir baru Itu ya Habis lahir baru Bukan baru lahir ya Beda ya kawan-kawan Habis itu kan Semangat dong Nah ujung-ujungnya Nah ini nih Lu semangat ya Gue kasih pelayanan ya Satu Semangat kan Dua Tiga Akhirnya sepuluh Muntaberga itu Habis udah kayak gitu Capek dong Makanya gue bilang Ketika udah Ketika udah Seneng pelayanan tuh Dikasih Kita nerimanya dengan bahagia Habis itu Ada satu stake Dimana Eh tunggu Ini kayaknya udah kebanyakan deh Gitu loh Kayaknya udah kebanyakan Habis itu stop Makanya gue bilang Lama-lama jadi kayak tugas Pernah ada state seperti itu Ya puji Tuhan Dulu itu pernah ada Satu hamba Tuhan yang Menurut saya Dia adalah mentor saya Berarti tadi kebutuhan tuh Mentor ya bro Ya setelah gue dapetin itu Nah ini aku diubah nih Cara pikirnya Cheat kayak gini loh Yuk kalo lu capek Yang ini udah dulu Kamu boleh istirahat Atau gimana Aku pernah kok gitu kan Contoh aku Off dulu ya pelayanan 6 bulan Go Dikasih Dikasih Dengan dia Aku pernah Aku pernah Tapi itu Dan itu ngebantu Healing Gam juga kan Refresh lagi Oh ya pasti dong Ketika itu aku Jalan-jalan Jalan-jalan keliling gereja Beneran Ini aku ngomong Jujur ya gitu Oh aku gak ke gereja ini Aku coba online Ke gereja mana Gereja mana Gereja mana gitu kan Tapi Ke gereja mana itu Bukan berarti Meninggalkan gereja Dari aku sendiri ya Tapi apa Oh aku belajar hal yang baik Eh yuk Gue bawa Gitu Aku pengen Eh temen-temen Oh yang baik disini Kayak gini Penyambutan disini Bagusnya kayak gini Oh caringnya disini Kayak gini Itu yang gue belajar Oke Dan itu ngebuat gue Oke let's do this gitu Bisa gak sih Gue bilang ya Kalo kita nunggu orang terus Bakal capek ya Jadi ya Start dari dulu sendiri lah Makanya yang mau nembak Citra ya Tolong jangan berlama-lama Karena nunggu itu capek Langsung deh Cause of the day Jadi curhat Itu kan tadi Dukungan yang Citra harapkan dari gereja itu adalah mentor Dan juga menyentuh hati dari setiap pemuda Jangan cuma disentuh pikirannya Iya Yes Oke Oke Dari Peter sendiri Misalnya sebagai seorang pembina pemuda Dan sebagai seorang pemuda pembina juga Iya Bukan cuma pembina pemuda Tapi pemuda pembinu Kira-kira dukungan apa yang akan anda berikan Kenapa pas ke dia saya serius Coba Mata saya gak bisa berkedip loh Oke Kita udah diberi waktu ya Sampai Tinggal Udah 45 menit ya Udah berjalan Oke thank you Jadi tidak jadi saya tanya anda Tetap ya Tetap Dukungan apa kira-kira yang bisa diberikan Singkat saja jelas saya padat Hanya satu kalimat Yuk Itu Itu cara saya Itu sempurna cara saya Oke oke Dukungan apa yang bisa saya berikan ya Iya Jika anda saat ini pemimpin atau pembina pemuda Di gereja Tadi sebenarnya Citar sudah Sampaikan sih Ada Ya udah berarti gak usah Pertegas lagi Oke Ada kata Caring Mungkin itu adalah Dukungan Ya Bagi saya Mungkin sebagai tadi Pembina pemuda Atau pemuda pemina Caring itu Perlu sih Perlu Tapi Memang satu Ada batasnya juga Ya Karena Misalnya kalau Caring dengan perempuan Dengan caring dengan laki-laki kan Iya Pertanya ada batasnya Gitu Laki-laki juga ada batasnya Gitu Saya rasa perlu Ada batasnya Di zaman sekarang perlu Semua ada batasnya Menurut saya Lebih ke Caringnya Karena Anak muda itu Menurut saya itu Banyak Banyak teriakan Lebih ke Kalau dari psikologinya Banyak hal yang Sebenarnya mereka butuhkan Atau Bahkan ada yang Anak muda yang gak tau Tujuan hidupnya Misalnya Kayak Citra ya Gue gak tau Citra itu gak tau Tujuan hidup Tau dong Ada yang datang ke saya Yang ditanya Tujuan hidup gue apa Gitu Jadi Ketika kita caring sama dia Kita Bukan hanya berbicaraan Dengan Kristus aja sih Hanya dalam Kok aku lebih suka Maaf ya Satu Satu Cafetaria Kopi Gitu ya Ini bukan merek Satu Cafetaria Kopi Itu bukan merek ya Cafetaria Kopi Duduk Longkrong Anak ini Nelfon Kak ada waktu gak Oh lah aku ada disini Lagi kerjaan ini nih Hah datang Dan misalnya duduk itu Gak bicara soal Yesus Gak bicara soal Pelayanan Jadi Datang duduk Dia lagi main Satu permainan game Saya lagi kerjain skripsi ya Atau saya lagi kerjain skor Partitur Ya udah diem Tapi Di saat itu Momen yang sedang berhenti itu Misalnya kita gak ngomong apa-apa Mungkin dia memang lagi butuh Seseorang ya Kayak nemenin dia Cuman nemenin Cuman nemenin aja Habis itu kemudian Dia udah letakin HP ya Saya harus peka dong Gitu kan Saya harus peka dengan dia Mungkin dia maunya ini nih Gitu kan Waktu kita habis ya Belum kan Loh sepertinya udah ada alarm ya Saya singkat aja Saya singkat aja Masih cepet Cepet nih ya Sampai mana Sampai Rambu ini Sudah duduk Nanti ini di cafe Oh iya Tutup laptopnya Tutup laptop Dan Hanya lihat Apa yang dia ingin bicarakan Jika dia ingin bicarakan Ya udah Ngomong Dia ngomong Mantur Mau sampai yang mana Saya gak ada advice Saya gak ada apa Hanya Cuma buka telinga Gitu ya Karena menurut saya Bahkan secara psikologi juga Orang tuh Lebih ingin Apa Didengarkan Daripada mau mendengar Jadi Saya mau mencoba untuk mendengarkan Dan ketika saya mau mencoba Dibenarkan Ternyata Itu juga menolong saya Memberkati saya Ada berkat yang Tuhan kasih ke saya Gitu ya Dan Ada berkat juga Orang kasih ke anak itu Gitu Jadi sama-sama healing Kami Jadi lebih ke caring Lebih ke available soal waktu Kalau gak bisa Oke next time Misalnya Nanti kita duduk Atau Ketika caringnya tuh Pas lagi Misalnya Cita ada apa Cita ayo oke Yuk kita makan Gitu Itu kan Lebih ke hal-hal Seperti itu ya Biasanya anak muda Hal-hal simple itu Mengena Menurut saya Kalau Aku boleh simpulkan ya Mungkin dari tadi Pembincangan kita Gitu ya Berarti Balik lagi ke tema kita Tadi Jangan tertanam Dalam gereja Benar di satu sisi Jangan tertanam Dalam gereja Tapi tertanam Dalam apa Gitu kan Karena kalau gereja Tadi katanya Ada gereja yang gak punya gedung Gitu kan Jangan tertanam di gerejanya Jangan tertanam Cuma di komunitasnya Itu aja Karena kalau Cuma Cuma berkecimpung di komunitas Itu capek juga Gitu kan Tadi Citra Mencoba untuk keluar Dan Ya sebagai murid Kristus Juga kita diutus Untuk keluar sebenarnya Berarti Jangan tertanam dalam gereja Tapi tertanam Dalam Kristus Setuju Dan gereja Perlu memikirkan Memikirkan hal ini Gitu ya Bahwa Gereja jangan Cuma fokus Membuat anak-anak muda Itu tertanam dalam gereja Dikasih fasilitas Itu perlu Betul Untuk totalitas Dan Dan Untuk Apa namanya Untuk melayan nama Tuhan Memaksimalkan Gitu kan Itu perlu Fasilitas Tapi Kalau cuma fasilitas doang Tapi gak membuat mereka Tertanam dalam Kristus Percuma gitu kan Sedangkan ketika Seorang anak muda Tertanam dalam Kristus Dan Dia menyadari siapa Kristus Akhirnya dia menyadari Juga tubuh Kristus Yang adalah gereja Dan Harusnya secara otomatis Dia bakal tertanam Di dalam gereja Iya Betul gak sih Betul sekali Betul Saya setuju sih Tiba-tiba Iya Gimana bro Iya setuju Jadi Satu sisi Bahwa kehidupan Pemuda Remaja Atau siapapun sekarang Pemuda yang lagi Begereja Ataupun mendengar Tengah ini Jadi bukan lagi Seleranya itu tentang kita Sebenarnya Bukan lagi seleranya tentang gereja Bukan tentang kita lagi Tapi karena kita tahu Kita tertanamnya Di dalam Kristus Akhirnya itu menjadi Satu pengertian baru Buat kita sekarang Anak-anak muda yang sekarang Lagi nonton Tengah ini Jadi satu pengertian yang baru Bahwa Ketika tertanam Di dalam gereja Segala sesuatunya Yang kita lakukan Yang kita kerjakan Cuma Tentang Kristus Dan bukan cuma Anak muda kali ya Ke gereja juga ya Bahkan gereja secara seluruh Gereja Perlu untuk menyadari Anak muda itu Yang mereka butuhkan Bukan Melulu Soal fasilitas Tapi gereja Jadi gereja juga perlu Kita Sebagai pemimpin gereja Sebagai anak muda Bahkan senior Mana sih senior Yang mau jadi mentor Tolong Haleluya Anak muda butuh mentor Siapa yang di rumah Yang mau ngangkat tangan Saat ini Jangan keraskan hatimu Berikan waktu Bahkan Kayak tadi Peter bilang Cuma nemenin aja Kasih telinga Dan waktu untuk mereka Gak usah diburu-buru Gak usah diburu-buru Ngomong apa sih Cepetan dong Cepetan dong Kok gue udah mau habis Sama lagi kopinya Lu yang bayar ya Oke Sebagai penutup Kasih saya satu Temanis Enggak Harapan deh Harapan citra Untuk Mana nih harapan Harapan dan pesan citra Untuk anak muda Yang di gereja Maupun yang lagi Di luar gereja saat ini Apa pesannya Sifatnya mungkin Boleh mengajak mereka Untuk tetap Kameranya itu Untuk mereka tetap Boleh bertemu Di dalam krisis Kalau kepikiran Oke Jangan ya Mau wakilin saya Misikin Misikin Silahkan Apa pesannya Dan harapannya Untuk gereja Boleh memperhatikan Kalian kah Atau Inilah kami Eh jangan dijawab Misalnya gitu Saya sering loh Misalnya itu adalah jawaban Saya sering kasih paragraf itu Silahkan Silahkan Pesannya ya Informal lah Bukan Ya Bisa sudah tulisan Informal Kali ini ditanya gitu Bingung Silahkan citra Harapan Harapan untuk gereja Gitu Ya ke gereja Harapan ke gereja Tentang anak muda Apa ya Apa dong Apa dong Ini disiram gak sih Lama soalnya Ini karena gue lagi Ini kayaknya Dari hati banget Ini Untuk gereja ya Paling Apa ya Perhatikan lah Anak muda itu Bukan hanya Soal Luarnya Gitu ya Tapi isinya Sama kayak yang gue bilang Ketika Ketemu anak muda Ya pakai hati ya Kalau ngomongnya Gitu Bener-bener Bukan sekedar Eh halo Apa kabar Udah Gitu Enggak Tapi Jadilah telinga Untuk anak muda Gitu sih Jadilah telinga Untuk anak muda Dan bukan hanya itu Kalau emang anak muda Itu butuh Untuk advice Gitu ya Butuh Ditemenin Ya Dan jadi mentor itu Bukan hanya Sebulan dua bulan sih Sebenarnya Seumur hidup Seumur hidup Beneran Beneran Karena Percaya gak percaya Kalau kalian udah Bisa Gak usah banyak kok Cari satu aja Satu orang Mentoring satu orang Aku gak minta Untuk banyak sih Anak muda banyak Kita juga senior banyak Satu orang cari satu Yang bener-bener Kamu bisa temenin dia Sampai dia bertumbuh Bertumbuh dalam Tuhan ya Pastinya kayak gitu sih Itu doang Oke thank you Berikan untuk putaran boleh sih Beneran Beneran Kan itu untuk senior ya Kalau untuk anak muda Anak muda Belajarlah untuk Apa ya Ini mulai bosen Kalau untuk anak muda Di gereja kita Tetap ada tempat kok Aku akan bilang itu sih Gereja Gereja ini adalah rumah lu Jadi kalau rumahnya bocor Jangan tinggalin gereja Tapi diperbaiki Terima kasih Jadi tolong Anak-anak muda ya Gereja banyak nih Bocor-bocor Banyak proyek ya Lagi banyak proyek ya Tolong datang Oke Buat Peter sendiri Terus apa nih Pesan Untuk pemimpin gereja Dan jemaat Atau sekarang Kembali dari Anda Pesannya untuk anak muda Terserah ya Tadi saya udah kepikiran Gara-gara mainin ini Jadi lupa Sama siap Masa coba main Gara-gara Mencet dipotar-potar Gara-gara mainin ini Saya akhirnya lupa Apa yang mau saya bicarakan Oh Tuhan Kering sudah Jadi mentor Sudah Apalagi Kasih fasilitas yang Loh Apa yang Pesan-pesan saya ya Ya saya gak bisa jawab lagi Saya gak bisa jawab lagi Saya ngeblank Karena Keterbukaan gak sih? Kalau keterbukaan Tadi ada satu kata Yang saya tadi ingat Tapi karena ngeblank itulah Jadinya lupa Kalau keterbukaan Mungkin tidak ya Tidak harus Tidak harus Tidak semua Pendukungan dan Pesannya Yang bisa saya sampaikan Kepada Pembina itu Adalah Tidak apa Ngomong aja Mendoankan Kita lanjut Minggu depan Kayaknya ini Putusan di dua Saya lupa loh Astaga Saya kebanyakan lupa Oke Sampai pacar aja lupa Sorry Bukan kesitu Pesannya ada gak? Kayaknya di pesan ST manis Coba boleh lagi ulangi Tadi pertanyaan Apa harapan Ataupun pesan Untuk Anak muda Atau pemimpin gereja Pesan dan harapan ya Lebih kepada Apa yang Kamu butuhkan ke gereja Carilah kepada Orang-orang yang Menurut lu memang bisa Mentoring Dirimu Jadi seperti Citra bilang Jadi Ketika kamu lihat Di gereja itu Ada yang bisa mentoring Dirimu Dan kamu healing Di dalam gereja itu Misalnya healingnya Karena Kristus ya Karena Kristus pastinya Dan Dan ada Adik atau Junior kamu Yang juga butuh tersebut Janganlah untuk sombong Atau Seperti acu tak acu Tapi lakuin Sama seperti yang kamu lakuin Juga dulu Kepada adikmu Sehingga Generasi itu tetap ada Jadi Generasi tertanam Dalam Kristus itu Tetap ada Jadi jangan ada generasi yang Sepertinya Hilang Hilang generasi itu Nah itu Kata generasi tadi Kok lupa Generasi Oke Terima kasih ya Buat Citra Buat Charles Oke juga Buat Eka Buat diri saya sendiri Ya senang sekali Rasanya buat Ngobrol Santai Relax Santai Relax itu mirip kan bro Terima kasih buat waktunya Buat Citra semangat terus Sebagai seorang pemuda Tadi makasih juga buat curhatan Ternis hatinya Biarlah senantiasa curhatan itu Juga boleh Orang pemuda Saya apa Pemuda membina Belum Jadi semoga Bisa terus Memberikan dampak juga buat Pemuda ya Di luar sana Juga buat Charles Thank you waktunya Maksudnya Supaya menjadi pemuda yang Banyak belajar sih Mendengar waktu itu Kadang-kadang saya sendiri pun Gak punya waktu itu Iya betul Oke thank you sharingnya Eka juga thank you Senang sekali Nanti kita ketemu lagi Di podcast Seri selanjutnya Yes Yang terakhir untuk tahun ini ya Nanti ya next ini ya Iya betul Ini untuk terakhir tahun ini Bukan ini Bukan yang kali ini Nanti sekali lagi Terakhir buat tahun ini Oke Jadi tetap pantengin kita Di Top Top Live No Gossip